Pemirsa Komisi Pemerintahan Korupsi Toka Peka menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo diduga terkait kasus suap benih lobster alias Benur. Benur pernah menjadi polemik antara Edy dengan Menteri KKP sebelumnya Susi Pujastuti yang melarang ekspor Benur. Sampai perlu benih-benih ada yang membesarkannya. Sementara dengan lain, ada masyarakat yang sudah hidup yang tergantung daripada penangkatan benih-benih lobster ini. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo melegalkan ekspor benih lobster menuai polemik. Menteri KKP sebelumnya Susi Pujastuti menutup rapat keran ekspor benih lobster alasannya merugikan negara, masyarakat, dan layan. Melalui Peraturan Menteri KKP nomor 56 tahun 2016 tentang penangkapan lobster, mengatur larangan perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri. Namun saat menjabat sebagai Menteri KKP, Edy Prabowo mencabut larangan ekspor Benur di era Menteri Susi. Melalui Peraturan Menteri KKP nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. Namun ada beberapa syarat bagi pihak yang ingin mengekspor benih lobster. Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan, pengeluaran benih-benih lobster dari wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Di antaranya, kuota dan lokasi penangkapan harus sesuai hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ika. Eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster dalam negeri dengan melibatkan masyarakat. Dan benih lobster harus diperoleh dari nelayan kecil. Tidak hanya kebijakan Edy Prabowo yang menuai kritik, dari 26 eksportir lobster diduga ada keterlibatan kader satu partai Edy Prabowo. Kalau ada tiga orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah enggak. Apakah nanti setelah saya menteri, semua teman-teman saya enggak boleh berusaha. Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya. Perjanjian kesamaannya bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Ya, saya larang untuk itu. Saya ingin melayani untuk publik. Terkait kebijakan ekspor benih lobster terus menuai kritik Menteri KKP sebelumnya, Susi Pujia Stuti di media sosial, bahkan beberapa hari sebelum Edy ditangkap KPK. Di tahun 2019, polemik ekspor benih lobster sempat menjadi sorotan Presiden Jokowi Dodo. Menurut Presiden Jokowi, permasalahan benih lobster harus dilihat dari dua sisi. Pertama, bagaimana kebijakan ini bisa memberi manfaat bagi nelayan Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana kebijakan ini tidak merusak lingkungan hidup. Kita tidak hanya melihat lingkungan saja, tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan melihat nilai ekonominya, jatapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting. Bukan hanya bilang jangan, enggak. Maksudnya keseimbangan itu yang diperlukan. Penangkapan Edy Prabowo oleh KPK diduga terkait penetapan izin ekspor benih lobster. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.